Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik sahabat youtube di video cafe ku Tayangan video keluarga berencana kuningan tentunya ya Selamat berjumpa kembali dengan saya ya Kali ini saya akan mencoba menayangkan video tentang obyek wisata yang ada di Kabupaten Kuningan tentunya ya teman-teman Obyek wisata ini namanya yaitu Talagarmis ya teman-teman Tepatnya yaitu berada di Desa Kaduela Kecamatan Pesawahan Kabupaten Kuningan Nah teman-teman ya dicatat ya Desa Kaduela Kecamatan Pesawahan Kabupaten Kuningan Dan ini adalah salah satu obyek wisata yang ada di Kabupaten Kuningan yaitu obyek wisata Talagarmis Nah ngomong-ngomong tentang Talagarmis kenapa sih lokasi wisata ini dinamakan Talagarmis Nah konon katanya menurut kabar dan cerita yang sudah-sudah katanya ini Talaga itu Talagarmis itu diambil dari dua kata ya Talaga yaitu bahasa Sunda ya Talaga yaitu bahasa Sunda Yang bahasa Indonesia nya itu adalah danau ya cuma kalau di Sunda itu disebutnya Talaga ya Menurut warga disana dan remis itu adalah salah satu hewan kecil ya yang warnanya kuning Hewan air yang warnanya kuning itu banyak terdapat di Talagarmis tersebut ya warnanya kuning Menurut orang-orang terdahulu ya orang-orang tua itu remis kuning itu bisa dipakai obat penyakit kuning ya Nah sejenis penyakit kuning waktu dulu ya menurut cerita-cerita orang-orang terdahulu itu Kalau remis itu bisa dipakai obat penyakit kuning Nah baik sahabat YouTube Nah itulah Talagarmis itu diambil dari dua kata Talaga itu danau dan remis itu hewan yang kecil-kecil yang warnanya kuning Nah itu dinamakan remis jadi disatukan yaitu Talaga remis ya Baik sahabat YouTube inilah tayangan video vlog saya ya tentunya ya jadi Mohon maaf nih bila penyampaiannya kurang begitu Apa jelas ya Kayak berbeli kayak gitu ya karena ini video tentang perjalanan vlog saya ya tentunya Apa yang saya ketahui apa yang saya lihat jadi saya menyampaikan dalam video ini ya Jadi saya menyampaikannya nggak langsung di lokasi ya teman-teman Jadi kalau misalkan saya menyampaikan langsung di lokasi kadang-kadang saya suka malu kayak gitu ya untuk ngomongnya gitu ya Jadi saya itu kalau misalkan cara nge-vlog gitu ya ini sebagai tips juga ya buat teman-teman Barangkali teman-teman iseng-iseng ya bikin video vlognya itu ya Karena malu saya misalkan malu untuk menyampaikan di lokasi yang vlog-vlog kayak gitu ya Jadi kalian bisa bikin videonya dulu Amin ambil videonya dulu lalu Diedit dan bisa disampaikan Seperti Yang Saya bikin ini ya itu teman-teman Yang penting Gambaran-gambaran tersebut kita ingat ya Atau misalkan lebih sama aja sebenarnya ya teman-teman Untuk nge-vlog salah satu video ya teman-teman Kita edit ya kita sambil nonton Jadi seolah-olah kita seolah-olah kita itu sambil berjalan sambil melihat gitu Cuma kalau misalkan kalau menceritakan dalam tahap edit itu Ya kita melihatnya dalam berbentuk video ya Itu di softwarenya itu teman-teman Jadi buat teman-teman yang suka nge-vlog-nge-vlog gitu Malu untuk menyampaikan Atau berkata-kata di salah satu tempat gitu Jadi kalian bisa untuk mengambil gambarnya saja Lalu diceritakan di tahap editan seperti ini ya teman-teman Jadi selain saya menginformasikan tentang video ini tentang obyek wisata Jadi saya juga menyampaikan tentang vlog saya Kenapa saya kok menceritakan videonya kayak gini ya Nggak kayak informasi berita-berita yang Apa namanya Seperti di tayangan di TV atau video-video ya teman-teman yang lain Seperti menyampaikan informasi-informasi yang formal ya Ya kata-katanya itu yang enggak ada ae kayak gitu ya Jadi enggak enggak jadi formal banget ya gitu ya Jadi saya enggak nyanyi-nyanyi kayak gitu Jadi vlog saya itu Apa yang saya lihat apa yang saya videoin Apa yang saya kerjakan Jadi saya ceritakan di tahap editan saja Dan video ini saya enggak bikin release atau tag ya Untuk disampaikan Saya menyampaikannya itu sambil lihat gambar Sambil lihat gambar Oh gambarnya lagi ini saya ceritain ini Gambarnya lagi kayak gini saya ceritain kayak gitu ya Itu vlog vlog saya ya teman-teman Jadi kalau misalkan teman-teman Lihat video saya kok Menginformasikannya itu kayak ragu banget Terus kayak berbelit kayak gitu ya Kayak enggak dipakai dirilis dulu Terus dibacakan Jadi kalau saya membuat video itu enggak pakai release ya Cukup saya lihat videonya Karena yang bikin video saya yang videoin saya Jadi saya harus tahu nih Apa yang nanti saya sampaikan dalam tahap editan Seperti itu Jadi saya belajar untuk menyampaikan video ini Secara langsung ya Tanpa harus tag dulu ya Tanpa harus bikin liris dulu ya Seperti itu ya Nah seperti itu teman-teman Jadi buat teman-teman Mohon maaf bila penyampaian tentang video-video Baik video yang lain-lainnya Pokoknya teman-teman yang ada Naratornya kayak gini ya Nah teman-teman jadi mohon maaf gitu ya Karena kalau saya bagi saya untuk menyampaikan salah satu video yang sifatnya vlog gitu ya Vlog ya seperti ini ya itu ya Vlog Jadi saya menceritakannya dalam tahap editan Enggak langsung di lapangan Seperti itu ya Baik teman-teman Mudah-mudahan ini juga merupakan salah satu tip ya Buat teman-teman yang penghobi vlog gitu Terus malu untuk menyampaikan di lokasi Dan kalian juga bisa membuat videonya terdahulu Lalu menceritakan dalam tahap editan Sambil nonton videonya Jadi seolah-olah kalian itu Berjalan Berjalan di lokasi tersebut Dan kalian bisa menyampaikan Apa yang kalian lihat di video tersebut Nah itu teman-teman tipsnya ya Baik kita lanjut aja ya teman-teman Mudah-mudahan ini adalah salah satu informasi juga buat teman-teman ya Walaupun gak kurang begitu jelas Ya mudah-mudahan tapi jelas ya buat teman-teman Ini adalah salah satu obyek wisata Yang ada di Kabupaten Kuningan Yaitu tepatnya di Desa Kaduela ya teman-teman Kecamatan Pesawahan Nah Kecamatan Pesawahan Kabupaten Kuningan Dan obyek wisata ini namanya Obyek wisata Talaga Remis Seperti yang sebelumnya saya udah sampaikan Bahwa Talaga itu Asal kata diambil dari kata danau ya Kalau danau bahasa Indonesia nya ya Remis itu Dari binatang kecil yang warnanya kuning Yang banyak terdapat di lokasi Talaga Remis tersebut ya Nah itu teman-teman Jadi namanya Talaga Remis ya teman-teman Banyak juga cerita-cerita yang Cerita-cerita tentang Talaga Remis ya Itu disana Kalian bisa juga buka-buka di Google-Google ya Itu ada banyak cerita-cerita tentang Talaga Remis ya Jadi saya hanya menceritakan lokasinya saja nih Lokasi yang apa yang saya lihat disana Di saat COVID-nya teman-teman Ini Talaga Remis di saat COVID-nya Ini kenapa ya sepi ya Karena mungkin orang-orangnya masih belum tahu Bahwa obyek wisata Talaga Remis ini Sekarang sudah dibuka ya teman-teman Jadi tapi Dalam artian Teman-teman kalau misalkan kesana Itu harus tetap ya memakai masker Pokoknya mengikuti anjuran protokol ya Menyunggu anjuran protokol Tentang kesehatan COVID ya Karena di lokasi obyek wisata Talaga Remis juga Disiapin tempat cuci tangan Nah disana Untuk harga tiketnya Waktu itu saya Kemarin-kemarin ya Tadi ya Baru tadi ya Saya masuk ke lokasi itu 15 ribu ya Per orang ya teman-teman Nah Buat teman-teman yang ingin berkunjung Silahkan saja berkunjung ke Obyek wisata Talaga Remis Tempatnya adem Terus banyak Pepohonan Venus ya Disana Kita bisa Selfie-selfie disana Terus Bisa melihat Danau Ya Disana Terus disana juga ada Permainan Seperti Kapal-kapalan Kayak gitu ya Teman-teman bisa naik Ya itu Disana Ini adalah Salah satu obyek wisata Yang ada di Kabupaten Kabupaten Kuningan Namanya Talaga Remis Teman-teman Mudah-mudahan ini Menjadikan salah satu Informasi Buat teman-teman Yang ingin Berkunjung Di Lokasi Obyek wisata Talaga Remis Takutnya Misalnya teman-teman Takutnya teman-teman itu Belum dibuka nih Nah Kebetulan Saya kemarin Sudah Main Ke obyek wisata ini Dan memang Ternyata terlihat Masih tampak sepi Ya teman-teman Begitu Tapi Sudah dibuka nih Teman-teman Obyek wisata Yang ada di Talaga Remis Dan kondisinya Seperti ini Teman-teman Semenjak di Semenjak Covid Mungkin Belum banyak Perubahan Ya Teman-teman Dan kondisinya Sudah Apa namanya Belum Belum ada Pembenahan Pembenahan Kayak gitu ya Karena mungkin Waktu Masa Covid Kemarin itu Tidak ada Pembenahan Mungkinnya teman-teman Saya sebelumnya Sebelum Covid Juga pernah Kesini Ramai banget Teman-teman Banyak pengunjungnya Namun Pada Saat Sekarang Di masa New normal Teman-teman Tampak terlihat Masih sepi Mungkin Orang-orang Berpikir Belum dibuka Ya teman-teman Jadi Sekarang Objek wisata Talagarmis Sudah dibuka Nih teman-teman Silahkan untuk Dikunjungi Dan dinikmati Tentang alamnya Keindahannya Kesejukannya Ajak keluarga Untuk Bermain Kesana Ke Talagarmis Buat Teman-teman Yang Jauh-jauh Tentunya Jangan Merasa Kebingungan Nginep Atau apa Karena Di lokasi Talagarmis Banyak Penginapan Rumah Makan Juga Banyak Disana Teman-teman Untuk Mengunjungi Silahkan Teman-teman Bisa Memakai R4 Karena Kendahan R4 Bisa Nyampe Ke lokasi Seperti Tampak Disini Ini adalah Tempat Parkirannya Teman-teman Tempat Parkirannya Luas Dan Kalian Bisa Membawa Kendahan R4 Langsung Ke lokasi Tempat Parkiran Talagarmis Kalau Talagarmis Menurut Pengetahuan Saya Sepenglihatan Saya Itu Banyak Batu-batu Entah Kenapa Disana Banyak Batu-batu Saya Saya Tahu Cerita Ceritanya Buat Cerita Ceritanya Teman-teman Bisa Buka Saja Di Google Ya Tentunya Teman-teman Atau Misalkan Kalian Penasaran Ingin Bertanya Langsung Silahkan Kalian Teman-teman Untuk Bertanya Ke Para Petugas Objek Visata Tersebut Silahkan Untuk Bertanya Kenapa Disini Misalkan Di Seperti Itu Ya Teman-teman Baik Sahabat Youtube Itu Saja Dulu Untuk Bisa Saya Sampaikan Untuk Tentang Video Vlog Tentang Objek Wisata Yang Ada Di Kabupaten Kuningan Ini Salah Satunya Objek Wisata Talagermis Objek Wisata Talagermis Yang Beraja Di Desa Kaduela Kecamatan Pesawahan Kabupaten Kuningan Ini Teman-teman Dicatat Ya Desa Kaduela Kecamatan Pesawahan Kabupaten Kuningan Ini Tempat Parking Teman-teman Luasnya Jadi Kalian Bisa Membawa Kendaraan R4 Langsung Ke Lokasi Tentunya Mungkin Teman-teman Ada Yang Sudah Pada Tahu Sudah Sudah Banyak Yang Pernah Berkunjung Ke Objek Wisata Talagermis Tapi Sebagian Besar Mungkin Belum Banyak Yang Tahu Seperti Apa Talagermis Setelahnya Menghadapi Masa Covid Seperti Ini Teman-teman Baik Sahabat Youtube Itu Saja Dulu Untuk Penyampaian Atau Salah Satu Informasi Mudah-mudahan Ini Menjadi Salah Satu Informasi Buat Teman-teman Tentang Objek Wisata Yang Ada Di Kabupaten Kuningan Tentunya Kondisi Di Masa New Normal Teman-teman Jangan Lupa Untuk Di Subscribe Like Dan Comment Teman-teman Ya Comment Di Bila sini Kalau Misalkan Untuk Penjelasan Kok Penjelasannya Kayak Gini Tadi Saya Belum Saya Sudah Sampaikan Karena Ini Video Vlog Kenapa Videonya Banyak Goyang Goyang Dan Lain Sebagainya Gitu Ya Gak Bagus Ya Gitu Ya Teman-teman Jadi Ini Karena Menggunakan Kamera HP Dan Saya Gak Pakai Stabilizer Atau Gimbal Jadi Saya Cuma Sekalian Untuk Bermain Bermain Melihat Situasinya Kayak Gini Jadi Sambil Membuat Video Kayak Gini Ya Buat Teman-teman Yang Ingin Vlog Kayak Gitu Ya Kalau Mau Mengikuti Seperti Saya Silahkan Jadi Sederhana Sajalah Itu Membuat Video Vlog Sederhana Jadi Penjelasannya Nanti Di Tahap Edit Kita Bisa Bercerita Di Sana Menceritakan Videonya Atau Kita Bisa Menceritakan Yang Lain Lalu Menayangkan Video Tentang Objek Wisata Misalkan Kayak Gitu Ya Teman-teman Mungkin Itu Saja Teman-teman Yang Bisa Saya Sampaikan Dalam Video Vlog Ini Mudah-mudahan Bisa Bermanfaat Dan Tentunya Mudah-mudahan Bisa Terhibur Buat Teman-teman Semuanya Tentang Video Ini Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima